Intro Untuk menunjukkan komitmen DPR RI memerangi narkoba dalam waktu dekat ini, DPR RI akan segera merevisi Undang-Undang Narkotika. Ditemui Usaha Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan 4, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto mengungkapkan, DPR RI akan segera mengadakan Rapat Badan Musyawarat terkait darurat narkoba. Selanjutnya, Agus menyerahkan kepada mekanisme yang ada di Komisi 3 DPR untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan revisi Undang-Undang Narkotika. Narkoba menjadi ancaman yang serius bagi keberadaan generasi muda penerus bangsa. Ia juga mengecam tindakan negara lain yang secara masif mendatangkan narkoba ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya seluruhnya kita bahas di dalam rapat pimpinan, kemudian rapat BAMUS, dan selanjutnya kita juga bahas lebih fokus di dalam komisinya masing-masing. Misalnya di Komisi 3 ataupun Komisi 2 yang sesuai juga dengan program pokoknya. Menurut Agus, revisi Undang-Undang Narkotika sangat mendesak karena telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas di tahun 2018. Agus menyebut, revisi terhadap Undang-Undang Narkotika ini merupakan bentuk kesungguhan dan keseriusan DPR RI dalam memberantas narkoba untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif barang haram tersebut. Yang jelas, dari manapun juga yang namanya narkoba harus kita berantas sampai seakar-akarnya. Kita tidak usah melihat dari mana datangnya, tapi yang penting tidak boleh ada narkoba yang beredar di Indonesia. Oki Zulindra dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.